Isi chat terbongkar, ternyata hanya segini hubungan sebenarnya Rizky Bilar dan Lesti Kejora, gak ada apa-apa. Kedekatan Rizky Bilar dan Lesti Kejora memang selalu menarik perhatian. Sama-sama ditinggal nikah orang terdekat, Rizky Bilar dan Lesti Kejora kerap dijodoh-jodohkan. Tak menampil kabar tersebut, kini keduanya justru semakin dekat. Bahkan kini, Rizky Bilar tampak salah tingkah ketika chatnya dengan Lesti Kejora dibuka oleh rekannya bernama Edwin Syah. Hal itu diketahui melalui channel Youtube Rizky Bilar yang tayang pada minggu, tanggal 9 Agustus tahun 2020. Mulanya Edwin Syah yang diperbolehkan membuka percakapan Rizky dengan Lesti sempat menggoda sang pemain sinetron. Tapi gue penasaran nih, gue pengen tahu nih chat apa saja sama Lesti, kata Edwin. Haduh gue enggak ada chat apa-apa, ujar Rizky. Rizky beberapa kali menyangkal bahwa dirinya tidak mengobrol dengan Lesti lebih dalam. Namun tampaknya Edwin tidak percaya ketika dirinya membuka ponsel Rizky. Buka, buka oh udah ngobrol, ujar Edwin. Gue ngobrol cuma bahas kolak, ujar Rizky. Enggak-enggak komen di bawah cek Instagram gue. Apa isi chat Rizky Bilar sama Lesti? Goda Edwin lagi. Rizky mengatakan dirinya hanya berbagi sare lokasi dengan Lesti karena alasan kolaborasi Youtube. Sebagai mana diketahui beberapa kali Rizky Bilar membuat konten Youtube dengan penyanyi lagu tejora itu. Ya paling kan cuma sare lok, kemarin abis kolak Youtube, kata Rizky. Enggak-enggak ini pengen tahu enggak. Ujar Edwin tak percaya, abis kolak Youtube udah, biasa relokasi dia sekedar bertukar kabar, lanjut Rizky. Selain itu, Rizky juga membeberkan dirinya dan Lesti tengah membahas proyek baru. Namun ia masih enggan mengungkap detail apa proyek tersebut. Tapi kolak udah, tanya Edwin. Udah, sekalian bertukar kabar. Mudah-mudahan bakal ada proyek barang tapi masih rahasia. Ujar Rizky. Saat diungkit lagi isi chatnya dengan Lesti. Rizky mengatakan bahwa wajar saja bercakap-cakap dengan teman di media sosial. Masih rahasia, kenapa sih harus rahasia-rahasian terus kayak isi chat lu sama Lesti di handphone ini. Singgung Edwin lagi. Wajar dong kan kita temenan saling sapa. Balas Rizky. Tak mau terus mendesak Rizky. Edwin lantas mengaku ikut senang bahwa banyak orang kini perhatian dengan apa yang dialami rekannya itu dengan Lesti. Baik Rizky dan Lesti sama-sama ditinggal oleh orang spesialnya. Ya gue sih ikut senang banyak yang konceran. Perhatian, dengan keadaan lo. Keadaan Lesti yang senasib, ungkap Edwin. Terima kasih. 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 Terima kasih.